Intro Salam Kasih Krisus menyertai kamu Kita jumpa di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Dari Gemim Bukit Moria Rike Jadikanlah membaca Alkitab sebagai kebutuhan dalam hidup ini Sebab firman Tuhan katakan Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Karena itu kita akan baca sebelum membaca bagian firman ini Mari berdoa Ya Bapak Kami akan membaca bagian firman Dan oleh sebab itu Tuntun bimbing hambamu untuk membacakan firmanmu Dan kepada semua yang mengikuti gerakan membaca Alkitab ini Diberkatilah mereka Hamba serahkan ke dalam kuasamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kita ada di hari ke 325 Dan di hari ke 325 ini Kita akan membaca dari kitab kolose pasal 3 sampai pasal 4 Sekali lagi Kolose pasal 3 sampai pasal 4 begini dikatakan Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Apabila Kristus yang adalah hidup kita Menyatakan diri Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia Dalam kemuliaan Karena itu Matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu Mendatangkan murka Allah Atas orang-orang durhakah Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini Yaitu mara Geram Kejahatan Fitnah Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah Menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kaliknya Dalam hal ini Tidak ada lagi orang Yunani Atau orang Yahudi Orang bersunat Atau orang tak bersunat Orang barbar Atau orang skit Budak Atau orang merdeka Tetapi Kristus Adalah semua Dan di dalam segala sesuatu Karena itu Sebagai orang-orang pilihan Allah Yang dikuduskan Dan dikasihnya Kenakanlah belas kasihan Kemurahan Kerendahan Hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat jugalah demikian Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan Dan Menyempurnakan Hendaklah damai Sejak terakhir Kristus Memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya Di antara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar Dan menegur Seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan Masmur Dan puji-pujian Dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur Kepada Allah Di dalam hatimu Dan segala sesuatu Yang kamu lakukan Dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Oleh dia Kepada Allah Bapak kita Hai Istri-istri Tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya Di dalam Tuhan Hai suami-suami Kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku Kasar terhadap dia Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Dalam segala hal Karena itulah Yang indah Di dalam Tuhan Hai bapak-bapak Janganlah sakiti Hati anakmu Supaya jangan Tawar hatinya Hai hamba-hamba Taatilah tuanmu Yang di dunia ini Dalam segala hal Jangan hanya Di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan Tulus hati Karena takut Akan Tuhan Apapun juga Yang kamu perbuat Perbuatlah dengan Segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan Untuk manusia Kamu tahu Bahwa Dari Tuhan lah Kamu akan menerima Bagian yang Ditentukan bagimu Sebagai upah Kristus adalah Tuhan Dan kamu hambanya Barang siapa Berbuat kesalahan Ia akan menanggung Kesalahannya itu Karena Tuhan Tidak memandang orang Hai Tuhan-Tuhan Berlakulah adil Dan jujur Terhadap hambamu Ingatlah Kamu juga Mempunyai Tuhan Di sorga Bertekunlah Dalam doa Dan dalam pada itu Berjaga-jagalah Sambil mengucap Syukur Berdoa Juga lah Untuk kami Supaya Allah Membuka pintu Untuk pemberitaan kami Sehingga kami Dapat berbicara Tentang rahasia Kristus Yang karenanya Aku Dipenjarakan Dengan demikian Aku dapat Menyatakannya Sebagaimana Seharusnya Hiduplah Dengan penuh Hikmat Terhadap orang-orang Luar Pergunakanlah Waktu yang ada Hendaklah Kata-katamu Senantiasa Penuh kasih Jangan Hambar Sehingga Kamu tahu Bagaimana Kamu harus Memberi jawab Kepada setiap Orang Semua Hal Iwalku Akan Diberitahukan Kepada Kamu Oleh Tikikus Saudara kita Yang kekasih Hamba Yang setia Dan Kawan Pelayan Dalam Tuhan Iaku Suruh Kepadamu Dengan Maksud Supaya Kamu tahu Akan Hal Ihwal Kami Dan Supaya Ia Menghibur Hatimu Iaku Suruh Bersama-sama Dengan Onesimus Saudara kita Yang setia Dan Yang kekasih Seorang Dari Antaramu Mereka Akan Memberitahukan Kepadamu Segala Sesuatu Yang terjadi Disini Salam Kepada Kamu Dari Aristarkus Temanku Sepenjara Dan dari Markus Kemenakan Barnabas Tentang Dia Kamu Telah Menerima Pesan Terimalah Dia Apabila Dia Datang Kepadamu Dan Dari Yesus Yang Dinamai Justus Hanya Ketiga Orang Ini Dari Antara Mereka Yang Bersunat Yang Menjadi Temanku Sekerja Untuk Kerajaan Allah Mereka Itu Telah Menjadi Penghibur Bagiku Salam Dari Epafras Kepada Kamu Ia Seorang Dari Antaramu Hamba Kristus Yesus Yang Selalu Bergumul Dalam Doanya Untuk Kamu Supaya Kamu Berdiri Teguh Sebagai Orang-orang Yang Dewasa Dan Yang Berkeyakinan Penuh Dengan Segala Hal Yang Dikehendaki Allah Sebab Aku Dapat Memberi Kesaksian Tentang Dia Bahwa Ia Sangat Bersusah Paya Untuk Kamu Dan Untuk Mereka Yang Di Laudikia Dan Di Herapolis Salam Kepadamu Dari Tabib Lukas Yang Kekasih Dan Dari Demas Sampaikan Salam Kami Kepada Sudara-sudara Di Laudikia Juga Kepada Nimfa Dan Jamaat Yang Ada Di Rumahnya Dan Bila Mana Surat Ini Telah Dibacakan Di Antara Kamu Usahakan Supaya Dibacakan Juga Di Jamaat Laudikia Dan Supaya Surat Yang Untuk Laudikia Dibacakan Juga Kepadamu Dan Sampaikanlah Kepada Arkhipus Perhatikanlah Supaya Pelayanan Yang Kau Terima Dalam Tuhan Kau Jalankan Sepenuhnya Salam Daripadaku Paulus Salam Ini Kutulis Dengan Tanganku Sendiri Ingatlah Akan Belengguhku Kasih Kasih Karunya Menyertai Kamu Demikian Bacaan Firman Dari Alkitab Mari Berdoa Terima Kasih Bapak Firman Sudah Dibacakan Biar Kebenaran Firman Ini Akan Mempengaruhi Setiap Orang Yang Mengikuti Bacaan Firman Ini Sehingga Firman Ini Mendapat Tempat Di Hati Dan Diterbuktikan Di Hidup Ini Diberkati Semua Yang Dengan Taat Setia Mengikuti Gerakan Membaca Alkitab Dari Youtube Gemim Bukit Moria Rikik Manado Ini Dimanapun Mereka Berada Biar Ketaatan Kesetiaan Mengikuti Bacaan Firman Tuhan Ini Datangkan Hati Yang Gembira Datangkan Sukacita Datangkan Sehat Kuat Dan Datangkan Berkat Berkat Indah Di Hidup Mereka Termasuk Juga Di Hidup Tim Multimedia Yang Ada Diberkati Tuhan Dan Bahkan Seluruh Perangkat Pelayan Umat Tuhan Yang Ada Kami Serahkan Kedalam Kuasamu Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Bacaan Firman Tuhan Dari Alkitab Ikutilah Terus Bacaan Firman Tuhan Ini Sebab Firman Tuhan Katakan Setiap Orang Yang Kesukaannya Merenungkan Taurat Tuhan Siang Dan Malam Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Amin Trims Estimus Taurat 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 Terima kasih.